Hari ini ku bisa akan menjawab salah satu misteri terbesar alam semesta Sebuah rahasia yang ternyata kalian pasti pernah ngalamin juga Lagi kumpul sama teman-teman terus mendadak, diem-diem muncul bau busuk Saling tuduh pun gak terhindarkan menyeritau siapa yang habis buang udara tanpa suara Dan seringkali kentut yang tipis-tipis gini emang baunya paling ngerusak peradaban Jadi kayak yang ditanyain sama Arnadi ini, bener gak sih kentut yang ngebersuara itu faktanya emang lebih bau? Dan kalau emang iya, apa alasannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan sejuta umat ini, kita perlu tahu kalau kentut bisa bau kayak telur busuk itu karena zat satu ini Ya, faktanya zat ini mengandung belerang Kayak sumber bau gak enak yang ternyata juga bisa ditemuin di pegunungan Makanya kadang-kadang ada aja makanan yang sulit dicerna usus kita sampai akhirnya harus ditanganin sama bakteri Dan dalam prosesnya munculah gas tadi Nah, dibandingin sama gas penyusun kentut yang lain, gas bau ini ternyata lebih padat dan lebih sedikit Makanya dia jauh lebih gampang keluar tanpa perlu suara yang bombastis Tapi kalau gitu, apakah kesimpulannya berarti kentut yang keras itu gak bau? Singkatnya, belum tentu juga Karena nyatanya kentut kita itu emang sebagian besar dari udara sekeliling yang ketelan Nah, makanya waktu gas ini keluar, kalau jumlahnya banyak, kentut kita bisa kenceng banget Tapi tetep aja udara ini gak akan berbau Sedangkan kalau gas di perut kita banyak dan ada sulfurnya Barulah kombo mematikan ini gak cuma nyerah tidur, tapi juga liat Fakta mengejutkannya, kalau kalian punya bakat bisa kentut bau banget Secara teori, kalian bisa ngebunuh orang Apakah itu beneran? Ya Karena faktanya, makin banyak gas ini kita hirup, itu makin bahaya buat tubuh kita Awalnya, semakin tinggi kandungannya, tentunya kentut akan semakin bau Tapi kalau tingkat kandungannya super banyak, gak akan kecium bau busuk Tapi justru bau manis yang saking manisnya bikin muak Bahkan kalau lebih, lebih tinggi-tinggi lagi Kita gak akan nyium bau busuk ataupun manis, atau bau asem, atau bau apapun itu Ya, karena indera penciuman kita bakalan rusak Barulah saat kandungannya seribu kali lipat dari kentut orang biasa Orang bisa langsung tewas di tempat Sungguh mengerikan Tapi tenang aja, tentu nyatanya manusia gak mungkin akan menghasilin kentut sebahagia itu Tapi ngomong-ngomong soal bahaya Ternyata ada hewan lain di luar sana yang manfaatin kentut emang buat jadi senjata Contohnya, ular ini Yang ngisuk udara ke sauran pembuangannya Dan ditembakin dengan suara meledak-ledak sampai bikin predator kabur Persis kayak kerumunan yang tiba-tiba sepi kalau denger suara yang sama Atau ada juga larva serangga ini Yang saking baunya kentut mereka Bisa untuk membunuhin rayap buat dibakan Jadi kesimpulannya biar sadar Kirim aja video ini ke temen kalian yang kentutnya udah kayak mafia Alias membunuh dalam diam Cukup di game ini aja yang bikin pertemanan kalian terpecah belah Dan jangan sampe gara-gara kentut pun kita juga Dan seperti biasa Terima kasih Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah Keep asking and stay curious! Sub indo by broth3rmax